hai 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 Halo kan jumpa lagi dengan saya Adila 11 di YouTube channel saya kali ini saya mau unboxing lagi ya ini adalah Samsung Galaxy S8 plus dibeli dari pelapak di Tokopedia pelapaknya dari Jakarta Barat ya Oke daripada kelaman kita langsung aja unboxingnya tapi sebelum melanjutkan video ini tolong tekan dulu tombol subscribe ya gan sama tombol loncengnya biar ada notifikasi video-video saya berikutnya Oke kita lanjut untuk unboxingnya sekitar kan hai 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 oke ini kita udah keluarkan ya udah buka dari ini packing dosenya dan ini ada bonusnya gan ada flip cover ya flip cover dan ini ada screen protector Samsung bawaannya ya jadi lumayan kalau untuk second dapat bonus kayak begini Oke kita lanjut ke handphonenya ini Samsung Galaxy S8 plus seru resmi resmi scene bukan inter karena saya tidak pernah main inter ya untuk kali ini ya untuk akhirnya ini saya enggak main karena untuk enter itu resikonya gede ya Oke kan ini udah kita lihat untuk unit handphonenya secara kasat mata mulusnya Oke tapi kita langsung aja dulu lihat dulu kelengkapannya lengkap apa enggak dan ini masih lengkap ya ada tiga lembar buku manual ya atau ketemu kartu buku 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 penggunaan istilahnya Hai dan ini ada SIM ejector jadi masih lengkapnya kita lihat ke bagian ini ini adalah adapter charger juga masih plastikan dan pastikan original ya dan ini ada OTG dan type-c ya komporter jadi ini aman banget dan untuk kabel datanya si penjual udah ngomong sih sebelumnya jadi untuk yang aslinya udah rusak dan diganti dengan kabel apa itu namanya kurang tahu ya tapi bagus sih dan ini ada earphone yang utamanya ini karena earphone ini udah pada tahu harganya sangat mahal banget ya untuk ukuran earphone di handphone ini karena ada pasaran nya sekitar satu jutaan ya untuk barunya ini di support sama akg ya Hai original Hai karena sering dapat dan kualitasnya bisa dirasakan Hai Oke kita langsung ke unit handphonenya seperti apa kan kita lihat tapi ini kotor kita lap dulu aja biar biar kelihatan mulus ya jadi enggak kelihatan Oke ini udah kita lap dan kita udah bersihkan Hai mulus ya mungkin akan udah bisa lihat sekali sendiri ya mulus bezel masih mulus dan plastik di bezel pun masih pada nempel ya Hai jadi tidak ada ada kekurangan satu apapun sebenarnya fisiknya ya cuman di LCD kiri bawah ada sedikit goresan halus bekas Hai case kayaknya bekas lift cover ya keluaran ke nempel lipat-lipat gitu Oke untuk kelengkapannya udah kita cek normal semua jadi untuk handphone ini kita cek nyalanya dulu dan setelah kita nyala kita bisa lihat sendiri ya di sini dan ternyata LCD nya udah ada shadow halus ya kan nah ini untuk shadow halus ini saya dipermasalahkan jadi untuk barang ini akhirnya saya retur kembali karena untuk shadow dan handphone untuk garansi resiko buat sayanya dan si penjual pun tidak mau mengurangi harga jadi saya retur aja Oke untuk videonya kali video kali ini gitu aja kan Terima kasih udah nonton video ini jangan lupa like comment and subscribe nya gan terima kasih wassalamualaikum bye bye